Lapas narkotika kelas 2B Muara Sabak juga membebaskan 86 narapidana. Pada tahap awal, ada 23 narapidana yang dibebaskan secara bersyarat. Lapas narkotika kelas 2B Muara Sabak, Kamis 2 April merumahkan 23 orang warga binaan. Total ada 86 narapidana yang akan dibebaskan hingga waktu 7 April mendatang. Pembebasan ini sesuai surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengeluaran dan pembebasan nabi dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan penjubaran virus corona. Namun kalapas kelas 2B Muara Sabak, Syahroni Ali menegaskan, 23 orang warga binaan bukan dibebaskan, melainkan dirumahkan. Mereka dikenakan wajib lapor dalam pengawasan pihak Balai Permasyarakatan atau Bapas Jambi. Kebijakan ini berlaku bagi warga binaan yang tidak terkena peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 khusus tipikor dan narkoba. Kemudian berlaku bagi hukuman penjara di bawah 5 tahun dan sudah menjalani 2 per 3 pasatahana. Untuk mempermudah pihak Balai Permasyarakatan dalam melakukan pengawasan, warga binaan yang dipulangkan ke rumah terlebih dahulu dilakukan pendataan administrasi dan mengambil data pihak keluarga. Kalapas menunturkan untuk sementara pihaknya menangguhkan penerimaan tahanan, baik itu dari kejaksaan, pengadilan, maupun Polres Tanjap Timur untuk mencegah virus corona muabah di lapas. Jumlah hari ini sebetulnya jumlah yang bebas, yang dikeluarkan adalah 86 untuk lapas Muara Sabak. Berapa tahap, Pak? Itu sampai tanggal 7 nanti sudah harus clear. Jadi sebelum tanggal 7, insya Allah tanggal 6 kami sudah clear. Untuk hari ini ada berapa? Hari ini 23 orang. Di tempat yang sama, Kepala Bapas Jambi Zul Henry saat diwawancarai menuturkan, subsidi warga binaan boleh dilaksanakan di rumah, namun dalam pengawasan kejaksaan dan Bapas. Selanjutnya, untuk pengawasan yang akan dilakukan nanti, pihaknya akan memantau dengan menggunakan fasilitas video call dan telepon. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan Menteri nomor 19 tahun 2020 dan peraturan Menteri nomor 10 tahun 2020 terkait pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan yang sudah menjalani setengah dan masa 2 pertiganya tidak melewati tanggal 31 Desember tahun 2020. Alhamdulillah hari ini di Lapa Sabah ada sebanyak 23 orang yang melaksanakan penelahat pertama. Dan ini harus diselesaikan sebelum tanggal 7 April.